Lagi-lagi Dian mengatakan kalimat yang sangat janggal. Eh Nis, tengok aku nih ya. Tengok aku. Kalau aku tenggelam berarti badan aku bakal ngambang kayak ginilah ya Wak. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tanpa terasa sekarang udah malam Jumat lagi. Gimana? Sudah siap mendengarkan KHW Nusantara part selanjutnya? Nah sesuai gilirannya Wak, malam ini kita sudah sampai di Provinsi Jawa Barat. Setelah kemarin kita membahas urban legend yang sangat-sangat terkenal di Provinsi DKI Jakarta. Yaitu kisah hantu kereta Manggarai. Malam ini kami memilih untuk menceritakan juga kisah sosok urban legend dari Jawa Barat. Memang Indonesia ini kaya kali dengan kisah-kisah urban legend Wak ya. Berasa macam tiap provinsi ini pasti udah punya urban legend masing-masing ya kan. Nah di Provinsi Jawa Barat ini Wak ada nih satu sosok makhluk astral yang oleh masyarakat setempat dipercaya sebagai penghuni sungai angker. Siapakah dia? Seperti yang aku tulis di judul, malam ini aku akan menceritakan kisah horor wawak yang konon katanya berkaitan dengan sosok hantu urban legend Lulun Samak. Nah wawak Jawa Barat familiar gak nih sama Lulun Samak? Kalau aku jujur baru denger kali ini Wak. Nah tuh ini Wak dipercaya sering sekali menelan korban orang-orang yang melintas di sungai. Baik yang berenang ataupun mereka yang lewat dengan perahu. Penasaran kan sama kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke Wak jadi kisah yang aku ceritakan malam ini dikirim sama wawak aku yang kita panggil aja namanya Intan dari Jawa Barat. Halo Intan. Nah jadi Wak kejadian horor yang dialami sama Intan ini terjadi di penghujung tahun 2012 lalu ketika dia masih berusia 16 tahun. Nah sebelum ceritanya aku mulai aku mau disclaimer dulu kalau sesuai requestnya Intan. Semua nama dan tempat dalam cerita ini udah aku samarkan Wak ya. Supaya bisa menjaga privasi kata si Intan. Nah oke lanjut lagi jadi ceritanya pada saat itu Intan ini tinggal di salah satu kampung di daerah Jawa Barat. Konon katanya kampung ini nih atau kampung tempat tinggalnya Intan ini terkenal Angker Wak. Karena dilintasi oleh salah satu sungai besar. Ada berbagai mitos memang yang beredar di kalangan masyarakat tentang sungai itu. Banyak dari mereka yang percaya kalau sungai besar ini dihuni oleh sosok urban legend yang disebut sebagai Hantu Lulun Samad. FYI Wak Hantu Lulun Samad ini digambarkan sering sekali muncul dalam wujud tikar. Jadi macam tikar hanyut di sungai gitu lah. Dan selain itu juga Wak ada yang percaya kalau sosok ini dapat berubah wujud menjadi semacam labi-labi yang hidup di perairan. Tau kalian labi-labi? Yang bentuk emirip kura-kura tuh tuh lah dia. Tapi meskipun penampilannya tampak tidak menyeramkan. Kalian jangan salah sangka dulu Wak. Seramnya dari sosok ini adalah sosok ini diyakini suka menghisap darah orang yang melintas di wilayahnya. Dan dia ini baru akan mengembalikan orang itu setelah orang ini tewas. Nah untuk menghindari teror dari Lulun Samad ini warga sekitar percaya ada satu pantangan yang tidak boleh dilanggar. Yaitu apa? Orang asli Bandung, Bandungnya dilarang masuk ke sungai itu. Ingat dong Wak orang asli Bandung gak boleh ikut nyebur ke sungai itu. Mitos dan pantangan itu pun sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Awalnya Wak Intan ini antara percaya sama gak percaya juga tentang mitos itu. Sampai akhirnya pada suatu hari terjadilah sebuah peristiwa yang tak terduga yang selamanya akan sangat membekas dalam ingatannya. Nah inilah dia ceritanya Wak ya. Jadi waktu itu kampung tempat Intan tinggal ini ada satu madrasah ceritanya Wak. Nah di madrasah itulah anak-anak kampung rajin belajar mengaji nih setiap malam di situ. Rame Wak dari anak-anak yang masih SD sampai yang sudah remaja semuanya ngaji lah di madrasah itu. Nah pada hari itu seperti biasanya Intan berangkatlah ke madrasah untuk mengaji bersama teman-temannya. Dan sebenarnya juga ada banyak kali Wak teman-teman Intan yang ikut mengaji. Tapi disini Intan cuma menyebutkan beberapa saja yang memang terlibat dalam cerita nih Wak ya. Salah satu di antaranya adalah namanya Kak Tiwi. Ini akrab kali sama siapa? Sama Intan bestinya lah. Kak Tiwi pada saat itu masih berusia 17 tahun. Setahun lebih tua dari Intan. Terus ada lagi namanya Anis. Anis ini adeknya Kak Tiwi tadi masih berusia 14 tahun. Ada lagi Mita, Hana, sama Dian. Ini umurnya masih 13 tahun di tahun 2012 itu. Banyak kali itu Wak dari tadi ya maaf lah ya kalau nggak nyaman. Oke nah di malam itu. Di malam itu. Itu lagi nggak apa-apa lah. Pokoknya di malam itu Wak mereka yaudah mengaji dan menyimak materi yang disampaikan oleh Pak Ustadz seperti biasanya. Dan sebenarnya Wak setelah selesai mengaji mereka ini udah diperbolehkan untuk pulang ke rumah masing-masing. Tapi pada malam itu mereka semua nih si besti-besti ini, si gengnya si Intan ini memilih untuk berkumpul di salah satu kamar santri perempuan. FYI kamar santri ini memang disediakan untuk santri-santri yang pada mau nginap Wak. Atau biasanya kamarnya juga digunakan untuk santri-santri beristirahat sejenak sampai nanti mereka lanjut mengaji sampai larut malam ya. Nah pas Intan masuk ke dalam kamar itu ternyata disana udah ada Hana, Dian, Anies, dan Mita yang sedang mengerjakan tugas sekolah. Kak Tiwi nggak ada disitu Wak. Dengan ramah Intan bilang, eh kalian lagi ngapain? Kok nggak langsung pulang deh? Eh teteh Intan kata ini kami lagi ngerjain tugas sekolah teh buat besok hari Senin kata dia. Loh kan besok masih minggu kenapa harus dikerjain sekarang? Waktu itu hari Sabtu Wak. Iya teh soalnya besok kami mau main ke sungai kata mereka. Nah mendengar jawaban itu Intan langsung terkejut. Kenapa ya? Karena sebenarnya udah sejak lama Wak warga sekitar ini memilih untuk tidak sering-sering melakukan aktivitas di sungai yang melintas atau yang melintasi kampung mereka itu. Dulunya sungai ini memang sangat ramai dikunjungi sama warga Wak apalagi ketika memasuki musim kemarau saat arusnya udah nggak terlalu deras nih. Intan bilang setiap kali memasuki musim kemarau hampir seluruh warga kampung ini akan menghabiskan waktu mereka di sungai Wak. Ada yang nyuci baju, ada yang nyuci karpet, ada yang mancing, ada yang berenang, dan lain-lain. Tapi lama-kelamaan suasana sungai ini udah mulai berubah mencekam. Karena setiap tahun menjelang akhir kemarau selalu ada aja berita tentang orang yang tenggelam dan hilang di sungai itu Wak. Dan seramnya lagi setiap orang yang tenggelam di sana sangat jarang ditemukan di hari yang sama. Biasanya nih mereka ini akan ditemukan beberapa hari kemudian dan tentunya sudah dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Dan kebanyakan korbannya itu berasal dari daerah lain Wak. Bukan asli warga kampung sana ya. Dan sejak sungai itu menelan banyak korban, akhirnya warga sekitar pun jadi takut lah buat dateng ke sana lagi. Nah alasan itulah yang buat Intan ini kaget ketika mengetahui kalau Hana, Dian, sama si Ani, sama si Mita ini mau bermain di sungai itu. Dengan khawatir Intan nanya kan, kalian kenapa main di sungai itu? Eh kami mau ngerujak teh, mau sambil cuci baju juga. Teteh Intan ikut aja lah yuk. Ah enggak ah teteh lagi malas ngapa-ngapain, mau rebahan aja besok mumpung libur kata Intan. Ya padahal mah ikut aja teh, besok ramean kok yang mau kesana. Emang siapa aja yang ikut? Tanya si Intan lagi kan. Pak Ustadz ikut. Terus beberapa anak-anak yang lain juga pada mau kesana teh, katanya mau nyuci karpet mesjid. Oh gitu, kalau teh Tiwi ikut nggak? Nanyalah ke si Anis kan adeknya. Oh teh Tiwi kayaknya nggak ikut juga lah. Oh alah yaudahlah teteh juga nggak ikut aja lah kalau kayak gitu maaf ya kata Intan. Kan Tiwi juga bestinya kan. Oh yaudah oke teh, besok kalian nanti-nanti sama di sana oke siap kata mereka kan. Nggak tuh singkat cerita, keesokan harinya pun tiba, hari Minggu pagi nih. Pagi itu Intan sedang duduk berjemur di teras rumah sambil menghadap ke arah jalan. Kebetulan jalan di depan rumahnya Intan ini adalah jalan yang memang mengarah ke sungai nih Wak. Dan siapapun yang akan menuju sungai pasti akan terlihat dari situ. Pasti bakal lewat situ, nggak ada jalan lain. Nah sekitar jam 7 pagi Wak Intan yang masih asik berjemur di teras itu melihat Dian, Anis, Mita, sama Hana sedang berjalan ini beriringan menuju sungai lewat depan rumahnya. Meski Intan hanya menatap mereka dari jauh dari depan teras rumahnya ini Wak, tapi Intan dapat melihat dengan jelas keberangkatan anak-anak tadi. Di situ Intan ngebatin, oh mereka beneran mau main ke sungai nih ternyata. Dahlah tuh setelah anak-anak tadi berjalan semakin jauh dan akhirnya menghilang dari pandangannya Intan, Intan pun segera masuk kembali ke dalam rumah. Dan yang seperti memang sudah direncanakan kemarin Wak, hari itu Intan akan menghabiskan waktunya cuma untuk berleha-leha aja, rebahan aja, istirahat di rumah pokoknya. Istirahat lah dia kan. Nah, tidak lama kemudian Wak, sekitar jam 10 pagi, Intan tiba-tiba dikejutkan dengan suara keramaian orang yang terdengar seperti sedang berlari-lari. Intan yang masih dalam posisi rebahan ini pun langsung bangun lah dia kan. Dan langsung menengok ke arah jendela. Ih, kenapa orang-orang ini semua? Kok ramai kali kayaknya suara di luar? Dari balik jendela rumahnya, Intan melihat ada banyak sekali orang yang sedang berlarian dengan wajah panik Wak. Makin bingung lagi sih Intan. Eh, kenapa? Di tengah rasa bingungnya Wak, dia kembali dikejutkan dengan suara Tiwi, bestinya kakaknya Anis. Yang tiba-tiba berteriak memanggil namanya dari arah luar rumah. Dengan suara panik, si Tiwi ini bilang, Intan, Intan di rumah nggak? Intan keluar, Intan. Ayo cepetan kita ke sumai, ayo cepetan. Dengar teriakan si Tiwi, Intan mulai langsung berlari lah keluar juga kan. Ngampiri si Tiwi. Dan tepat ketika itulah Intan melihat Tiwi ini sedang menangis dengan ekspresi wajah yang sangat-sangat khawatir. Nanyalah si Intan, ya Allah, Teteh, Teteh, kenapa ini? Kenapa nih semua keluarga pada rame-rame ini? Ishak Tiwi menyampaikan sebuah kabar yang sangat mencengangkan. Dia bilang apa? Ayo kita harus buru-buru ke sungai. Anak-anak pada tenggelam di sana. Aku dengar katanya Hana, Mita, sama Anis, adekku memang udah diselamatin warga. Tapi Dian sampai sekarang belum ketemu. Aku nggak tahu kabar mereka gimana nih. Makanya yuklah kita susulin ke sana. Aku udah khawatir kali ke adek aku, napa-napa, kata si Tiwi. Mendengar ucapan Tiwi, Intan pun juga ikutan lemas kan Wak? Astagfirullahalazim, kok bisa tenggelam? Yaudah lah, yuk Teteh, yuk kita susulin ke sana. Nah, dengan langkah terburu-buru, Intan dan Tiwi pun segera Wak langsung bergegas nih menuju ke sungai bersama dengan para warga yang lain. Nah, ternyata Wak lokasi tenggelamnya anak-anak ini bukan di kawasan sungai yang ada di kampung mereka. Melainkan di titik yang agak jauh yang memang sudah masuk ke wilayah kampung sebelah. Sesampainya Intan dan Tiwi di sana, betapa terkejutnya mereka ketika melihat ada para warga yang sudah datang dan berkerumun di sana. Rame kali, Nadia. Bahkan banyak juga dari mereka yang ikut nyebur nih ke sungai untuk melakukan pencarian. Dan selain itu, Intan juga melihat ada beberapa sesepuh kampung yang sedang berdoa di berbagai titik di sepanjang sungai itu. Di tengah keriuhan warga yang sedang panik mencari keberadaan dia yang masih tenggelam. Samar-samar Wak Intan mendengar itu. Beberapa warga tuh saling bercerita. Nah, para warga nih bilang, Ya Allah, kok bisa ada yang tenggelam di sini? Ya kan kemarin baru aja ada anak remaja, laki-laki umur 17 tahun yang tenggelam juga di sini. Eh iya Pak Bu, betul-betul udah gak aman ini sungai ini. Itu pun jasad korban yang kemarin itu baru ditemuin besoknya loh Pak. Semoga korbannya ini cepat ditemukan lah ya. Iya, iya, amin. Kasian kali. Tapi tiga temannya yang tenggelam ini udah selamat kan? Udah katanya tinggal satu ini aja lah yang masih hilang. Eh ya Allah, semoga cepat ditemukan ya. Dan semoga juga selamat. Kok bisa mereka ini tenggelam ya? Padahal mereka warga asli kampung sini loh. Biasanya yang jadi korban di sungai ini warga asing kan? Kata warga ini. Iya juga. Nah mendengar obrolan para warga tadi, jantungnya Intan pun langsung berdegup kencang Wak. Intan baru sadar nih, betul juga yang orang ini bilang. Baru kali ini ada warga asli kampung yang tenggelam di sungai itu. Kok bisa? Ada apa nih sebenarnya? Sambil berusaha mencari keberadaan Anies, Mita, dan Hana yang katanya sudah diselamatkan sebelumnya, Intan terus memanjatkan doa semoga Dian segera ditemukan dalam kondisi selamat. Waktu mereka udah nyampe di titik tuh gak langsung ketemu mereka bertiga yang selamat nih Wak ya. Karena saking ramainya. Nah terus Wak tidak lama kemudian salah satu orang yang ikut nyebur di sungai untuk mencari Dian tiba-tiba teriak. Dia bilang ketemu, Dian ketemu kata. Refleks Intan sama si Tiwi pun langsung berlarilah ke arah orang yang lagi berteriak ini. Dan ternyata Wak orang itu tidak sengaja menyentuh bagian tubuhnya Dian yang terendam di dalam air. Jadi dia masih kayak eh ketemu nih, ketemu nih gitu. Dia pegang badan. Tanpa menunggu waktu yang lama dia pun segera langsung menarik tubuh itu ke luar permukaan. Tapi Wak ketika dia berusaha menarik tubuhnya Dian, sesuatu yang sangat janggal tiba-tiba terjadi. Kalian tau apa? Tubuh Diannya terasa licin gak nih? Licin macam belut kata si abang nih. Setiap kali ditarik tubuh Dian ini akan dengan mudah terlepas dari tangannya dan langsung meluncur lagi ke dalam air. Padahal nyangkut tuh padahal terpegang tuh Wak. Nah karena Dian ini belum juga berhasil ditarik keluar, salah satu warga yang kita sebut aja lah namanya Mangudin kan. Akhirnya ikut juga nih nyebrung. Eh nyebrung pula nyebur ke sungai. Tapi Wak gak lama setelah Mangudin ini nyebur, tiba-tiba Mangudin teperosok jatuh hanyut dia. Dengan tubuhnya yang timbul tenggelam di dalam air, Mangudin teriak tolong, tolong saya tolong. Mendengar teriakan Mangudin, bapak-bapak yang ada di sekitarnya pun langsung lah berusaha nari Mangudin kan. Dan Alhamdulillahnya gak lama kemudian Mangudin berhasil diselamatkan nih Wak. Warga yang panik pun langsung nanya, ya Allah Mangudin kenapa tadi kok bisa ikutan tenggelam? Nah Mangudin yang masih syok ini pun menjawab dengan suara gementar. Tadi ada yang narik kaki saya, sosoknya hitam saya lihat, sosoknya hitam macam gurita. Nah mendengar ucapan Mangudin, para warga Wak langsung teringat lah sama mitos dan juga pantangan tentang sungai itu. Dengan ekspresi yang gak kalah kagetnya, salah satu dari warga berkata, Mang, mungkin yang kamu lihat tadi itu sosok yang nungguin sungai ini, hantu lulun, samak. Dan Mangudin kan orang asli Bandung kan, Mang. Pantang loh ikut nyembur ke sungai ini. Udah-udah Mangudin istirahat aja, udah gak usah ikut nyembur. Biar kami aja yang melanjutkan pencarian. Kata warga, macam gurita Wak, katanya lulun sama kayaknya. Dan pantesan lah Mangudin ditarik, gegar apa dia orang asli Bandung. Kan gak boleh nyembur, sekali nyembur langsung ditarik. Nah dah lah tuh kan Wak, singkat cerita, pencarian pun kembali dilanjutkan. Ketika Intan dan Tiwi masih mondar-mandir nih di sekitar sungai untuk mencari keberadaan betiga ini, Anis Mita sama si Hana, mereka beberapa kali mendengarkan teriakan warga yang mengatakan kalau Dian ketemu. Ketemu, ketemu, kayak gitu. Tapi seperti kejadian sebelumnya Wak, lagi-lagi setiap kali mereka berusaha menarik tubuh Dian untuk dibawa keluar dari dalam air, tubuh Dian ini bakal terlepas lagi, bakal lanjut lagi. Orang licin kok macam belut. Lepas lagi tuh, nanti ketemu lagi nih di titik yang berbeda. Pas mau ditarik, lepas lagi. Nah tuh nanti ketemu lagi di titik yang lain kan, pas mau ditarik, lepas lagi gitu. Tung terus berulang-ulang, Nadia. Nah karena tubuh Dian ini belum juga bisa dikeluarkan dari dalam sungai, pencarian hari itu pun semakin menegangkan lagi Wak. Hingga akhirnya beberapa saat kemudian datang lah ini anak kecil, laki-laki, usia sekitar 8-9 tahun, ikut juga nyari Dian Wak. Dan anehnya tidak lama kemudian setelah anak laki-laki ini nyebur ke sungai, tiba-tiba saja tubuh Dian balik ditemuin lagi. Warga pun terlihat lagi kan, ketemu, ketemu gitu. Ayo cepat, tarik, tarik, jangan lepas lagi. Sekuat tenaga para warga pun bahu-membahu untuk berusaha menarik Dian Wak. Dan secara mengejutkan setelah gagal berkali-kali, akhirnya kali ini mereka berhasil menarik tubuh Dian keluar dari dalam air. Dari jauh aku udah bisa lihat tubuh Intan ini diangkat, nah dia dibawa di tepi sungai kan buat dibaringkan. Tubuh Dian pun tampak terkulai tak berdaya Wak. Dan kalau dihitung-hitung berarti udah setengah hari ini Dian berada di dalam sungai. Dan ketika warga sedang memeriksa kondisi Dian, Intan mendengar beberapa dari mereka berkata, Ya Allah kok bisa ditemukan di titik itu? Kalau misalnya Dian ini hanyut harusnya tubuhnya ke bawah arus sungai kan? Ya betul Pak, tapi ini kok malah ketemunya ke arah yang berlawanan? Masa ada orang hanyut yang melawan arah sungai? Ya Allah apa mungkin ada yang narik dia ke sana ya? Kata warga nih Wak. Jadi Dian ini ditemukan berlawanan sama arus sungai Wak. Dia macam ditarik ke arah yang berlawanan gitu ha? Nah Intan yang mendengar obrolan mereka tuh udah gak mau mikir aneh-aneh lagi. Karena yang terpenting sekarang adalah kondisi Dian. Dian ini apa kabar nih? Tapi sayangnya setelah 15 menit mencoba, Dian masih juga tidak memberikan respon apa-apa. Hingga akhirnya, apa yang Intan khawatirkan itu pun betulan terjadi. Tepat di momen itulah, Dian dinyatakan meninggal dunia. Mengetahui kalau Dian sudah tidak bernyawa, Tiwi udahlah itu menangis sesenggukan lagi kan. Sambil bercucuran air mata dia bilang, Intan Dian udah gak ada. Anies sama yang lainnya juga belum ketemu nih. Entah dimana mereka. Tadi katanya Anies sudah diselamatin warga. Tapi Anies dibawa kemana nih? Ayolah kita cari Anies dulu. Entah nih aku takut pula adik aku kenapa-napa. Kata si Tiwi. Nah dah tuh Intan sama Tiwi pun segeralah langsung bergegas untuk mencari keberadaan Anies dan kawan-kawan yang lain. Di tengah banyaknya warga yang masih berkerumunan di sana Wak. Terus tidak lama kemudian akhirnya mereka pun berhasil menemukan Anies dan kawan-kawan di tepi sungai. Tapi sayangnya pada saat itu Anies ditemukan dalam keadaan pingsan. Kata warga Anies ini langsung berhasil diselamatkan ketika dia tercebur, ketika dia tenggelam. Nah setelah mengetahui kalau Anies hanya pingsan, mereka pun sepakat untuk menggendong tubuh Anies untuk bisa dibawa pulang ke rumah. Si Intan sama siapa ini Tiwi. Di saat yang bersamaan, para warga juga sudah menyiapkan tandu untuk membawa jasadnya Dian. Dan setelah semuanya siap, mereka pun segera bergegas pulang dengan berjalan beriringan. Mereka di depan, jasad Intan, eh Dian di belakang. Tapi Wak ketika mereka menggendong tubuh Anies, lagi-lagi sebuah keanehan terjadi. Kalian tau apa? Tubuh Anies yang termasuk kecil ini Nadia. Paling berat cuma 40 kilo. Anehnya pas mau kami gendong, tubuh Anies ini mendadak terasa berat kali. Beratnya gak masuk akal. Akhirnya karena gak kuat, mereka pun menggendong Anies bersama-sama. Rame-ramean. Gak lama kemudian, kedatangan mereka pun langsung disambut isak tangis warga yang ada di sana Wak. Intan dan Tiwi membawa Anies pulang ke rumah, sedangkan warga lainnya lanjut mengantarkan jasad Dian juga ke rumahnya Dian. Tanpa menunggu waktu yang lama, jasad Dian pun segera langsung dimandikan dan dimakamkan di hari itu juga. Aku yakin sampai sini kalian juga ada yang bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi sama anak-anak ini Nadia? Kok mereka bisa sampai tenggelam di sungai? Nah awalnya Intan juga gak tau pas nih Wak apa yang terjadi sama mereka. Di hari terjadinya tragedi itu, semua orang kan udah terlalu panik, terlalu cemas kan Wak. Sampai mereka juga gak sempat ini mencari tahu tentang kronologi. Karena tentu fokus mereka saat itu adalah untuk menyelamatkan para korban. Barulah setelah Dian ini dimakamkan, misteri tentang apa yang sebenarnya terjadi pun mulai terjawab. Jadi ceritanya, sehari kemudian kondisi Anies yang semula pingsan tadi setelah tenggelam tuh udah mulai membaik nih. Anies dengan cepat langsung pulih dan bisa diajak bicara seperti biasa. Dan disitulah Anies pun baru menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di hari ketika mereka tenggelam kemarin Wak. Jadi kata Anies, ketika mereka sedang berjalan menuju sungai, Dian ini memang udah mulai menunjukkan gelagat yang gak biasa Wak. Entah kenapa pada saat itu Dian ini sering mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan tenggelam dan kematian. Dan selain itu, Dian ini juga sebenarnya sudah dilarang sama keluarganya buat gak ikut ke sungai Wak. Apalagi di pagi hari sebelum berangkat ke sungai ini, tiba-tiba Dian, hai, datang bulan. Kondisi datang ke sana pun udah gak bersih gitu kan Wak. Tapi gegara kegiatan main di sungai ini sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari, Dian pun akhirnya tetap nekat untuk ikut berangkat ke sungai Wak. Awalnya Anies ini juga gak mikir macam-macam tentang gelagat Dian yang mendadak aneh ini. Dia masih tuh berusaha untuk positif thinking ya kan. Sampai akhirnya ketika lagi asik-asiknya main di sungai, mereka dikejutkan dengan kedatangan seorang kakek-kakek yang mereka tidak kenal. Kakek itu berjalan yang berdekati mereka kan. Lalu dengan suara yang lirih, tapi tegas kakek itu berkata, pulang kalian, jangan main di sini. Anehnya setelah mengatakan hal itu, kakek itu ya udah langsung pergi gitu aja Wak meninggalkan mereka. Anies, Dian, Mita, sama Hana itu tentu keheranan kan dengan sikap si kakek ini. Tapi gegara mereka tidak mengenal siapa kakek itu, mereka pun memilih untuk tidak menggubris ucapan si kakek tadi. Mereka masih asik aja tuh bermain di sungai. Bahkan nih Waknya saking asiknya sampai-sampai mereka pun berenang agak jauh nih. Bukan agak lagi, lumayan jauh lah Nandi ya. Hingga ke kampung sebelah. Nah itulah kenapa mereka ditemukannya di kampung sebelah. Nah pas mereka udah cukup jauh berenang Wak, lagi-lagi Dian mengatakan kalimat yang sangat janggal. Dian tau apa? Pada saat itu Dian sedang telentang nih kan, berendam gitu di dalam air, sambil berkata, Eh Nies, tengok aku nih ya. Tengok aku. Kalau aku tenggelam berarti badan aku bakal ngambang kayak ginilah ya Wak. Nah Anies yang kesal dengan ucapan Dian yang pulang, akhirnya negurkan eko yang. Apa sih kok ngomong jangan yang kayak gitu lah, aneh aja. Pak Mali ngomong kayak gitu di sini. Dan gak lama setelah Anies menegur ucapan Dian itu, tragedi mengenaskan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya pun langsung terjadi. Entah kenapa ya Wak ya, Anies, Hana, Dian, dan Minta tiba-tiba langsung terperosok, langsung tenggelam. Dan kondisi ini pun semakin parah karena arus sungai tiba-tiba berubah deras Wak. Untungnya pada saat itu Hana, salah satu di antara mereka ini bisa segera langsung meraih bebatuan yang ada di tepi sungai. Dan Hana pun langsung naik lah kembali ke permukaan kan. Sementara itu Dian, Anies, sama Minta masih bersusah payah, berusaha keluar dari air Wak. Nah Hana yang padik melihat ketiga temen yang masih tenggelam, langsung lah berteriak minta tolong. Tolong, tolong temanku pada tenggelam, kata dia. Nah teriakan Hana ini pun didengar Wak sama beberapa pemuda kampung yang kebetulan sedang berada tidak jauh dari sungai itu. Para pemuda ini pun langsung lah berlarikan dan nyebur nih Wak ke sungai untuk bisa menarik ketiga anak ini. Alhamdulillahnya satu pemuda berhasil menarik bajunya Mita. Mita pun selamat nih kan. Nah di sisi lain Anies sama Dian masih terus timbul tenggelam nih Wak. Dan untungnya pemuda lain juga berhasil menarik rambutnya Anies yang memang panjang. Dan sama seperti Mita, Anies pun berhasil diselamatkan. Tapi Anies sudah terlanjur pingsan duluan nih. Dan setelah Anies sama Mita selamat, para pemuda tadi pun segera lagi berusaha untuk menarik tubuh siapa yang terakhir? Tubuh Dian. Tapi sayangnya kali ini mereka sangat-sangat kesusahan Wak. Kenapa? Karena setiap kali mereka berusaha untuk menarik Dian, rasa-rasanya seperti ada sesuatu yang juga menarik Dian dari dalam air. Jadi mereka ini macam lagi rebutan tubuhnya Dian Wak. Satu tarik dari atas, satu tarik dari bawah. Bahkan saking kencangnya sesuatu itu menarik Dian, sampai-sampai tubuh para pemuda tadi juga ikutan ketarik dalam air Wak. Hampir tenggelam mereka itu juga. Dan meskipun mereka hampir ikut tenggelam, para pemuda tadi nggak nyerah gitu aja. Mereka tetap berusaha untuk menyelamatkan Dian. Tapi sayangnya setelah mencoba untuk yang kesekian kali, tubuh Dian ini lagi-lagi terlepas dan menghilang dengan sangat cepat. Kata pemuda tuh kayak nggak masuk akal gitu Wak. Cepat tenggelamnya tuh. Tiba-tiba hilang gitu aja. Nah barulah nggak lama dari situ, para warga kampung pun mulai berdatangan ke sungai. Mereka akhirnya ikut nyebur juga tuh Wak, untuk membantu proses pencarian Dian. Sampai akhirnya Dian ditemukan dalam kondisi yang memang sudah tidak bernyawa. Wah, gitulah kronologi kejadiannya dari sisi si Anis. Nah terus kakek-kakek yang tadi ngingetin mereka buat segera balik itu siapa? Nah dia pergi kemana dia? Nah jadi Wak, pas Anis, Dian, sama Mita, sama si Hana ini masih berenang di sungai itu sebelum tenggelam, Anis bilang kalau pada saat itu dia masih melihat Wak, kakek itu sedang memperhatikan mereka. Nah katanya kakek itu duduk di sebuah batu besar, sambil terus-menerus menggelengkan kepalanya melihat ke arah mereka. Dan tepat sesaat sebelum mereka tenggelam Wak, Anis sempat menengok lagi ke arah kakek tadi, tapi anehnya kakek itu udah nggak ada. Dalam waktu singkat tiba-tiba kakek itu bilang. Dan setelah mengetahui kronologi kejadian itu, Intan dan beberapa orang lainnya pun mulai menduga-duga. Besar kemungkinan si kakek itu bukan manusia, kata mereka. Mereka percaya kalau kakek itu sebenarnya adalah Aki Bugis Wak, salah satu sosok urban legend juga di sana. Nah oleh warga sekitar, Aki Bugis ini diyakini sebagai sosok leluhur kampung itu. Dan selain itu, penyebab tenggelamnya Anis dan kawan-kawan serta kejanggalan-kejanggalan yang terjadi selama proses pencarian Dian, banyak orang yang percaya kalau hal itu adalah ulah dari sosok penunggu sungai itulah. Siapa? Hantu lulun sama. Tapi apapun penyebabnya nih Wak ya, yang jelas kita percaya bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah SWT pastinya. Ya. Oke Wak, jadi itu tadi kisah tentang tenggelamnya Dian di sungai yang diduga disebabkan oleh gangguan hantu lulun samak. Sedikit tambahan informasi aja buat kalian, sejak kejadian itu Intan cerita kalau katanya Anis nih ya, Anis yang selamat dari tenggelam itu Wak jadi sering kesurupan. Dan setiap kali kesurupan dia selalu mengigau mengatakan hal-hal yang berkaitan dengan kejadian tenggelam itu. Anis pun sampai beberapa kali harus dirukiah supaya bisa sembuh. Dan selain itu ada juga cerita tentang warga kampung yang mengaku bertemu sama Dian di sungai. Katanya pada saat itu pernah ada yang mancing di dekat lokasi tenggelamnya Dian. Dan kebetulan cuaca lagi mendung hampir mau hujan gitu loh Wak. Nah pas lagi asik-asik mancing ini tiba-tiba dia mendengar ada suara anak perempuan yang ngomong nih, Ah cepet pulang, udah sore keburu hujan katanya. Dan kalian tau orang yang lagi mancing ini bilang kalau suaranya itu, suara yang dia denger ini mirip kali sama suaranya Dian. Dia kenal juga sama Dian semasa hidup. Ya Allah. Tapi yaudahlah Wak ya, terlepas dari segala kejadian ini, yang jelas Dian sudah berpulang dan sudah beristirahat dengan tenang di alam yang berbeda dengan kita. Untuk itu marilah kita doakan sejenak, semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosanya dan semoga almarhum Dian mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbul Alamin. Kisah ini juga menjadi pelajaran untuk kita semua, agar selalu berhati-hati dimanapun kita berada Wak ya. Dan one and only, ikuti perintah orang tua Wak. Jangan melawat, jangan dilanggar ya. Dan buat Intan, terima kasih sudah berbagi. Salam buat Kak Tiwi, salam buat Anis, Hana, sama Mita. Ya, salam juga buat keluarganya Dian. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk dida dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya, supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Supaya kalian sama-sama menonton informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye. Sampai jumpa.